Meski telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, berkas hasil visum dalam kasus sodomi belum juga diterbitkan oleh tim medis Resudia Manukwari hingga memasuki hari K-12 ini. Rencananya hari ini, 10 September 2018, pihak penyidik Satresrim Polres Manukwari akan kembali melakukan pengecekan ketiga kalinya. Kapolres Manukwari melalui penyidik pembantu Satresrim, Bribka Mario Manuri mengatakan, kasus pencabulan terhadap bocah di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka berinisial EP masih dalam tahap pengembangan. Kini, status terduga telah ditingkatkan menjadi tersangka. Dijelaskannya, permohonan visum telah diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Manukwari sejak tanggal 28 Agustus yang lalu, dengan nomor B-09, bulan 8 tahun 2018, SPKT-2, klasifikasi biasa, perihal permintaan fair, hingga kini belum juga dikeluarkan oleh tim medis RSUD Manukwari. Diakuinya, selama proses tersebut, pihaknya telah melakukan konfirmasi sebanyak dua kali, namun hasilnya belum diketahui. Tiga tahun, tindakan yang sudah dilakukan, kita sudah melakukan, statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, dan terhadap tersangka juga sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Untuk hasil visumnya mungkin? Untuk hasil dan untuk hasil visumnya, kami sudah mengirim tanggal 28 Agustus, dan sampai sekarang kami belum mengambilnya, atau belum mengeceknya, karena pihak yang mengeluarkan hasil visum ini belum menginformasikan kepada kami, karena terakhir dua kali kami mengeluarkan pengajikan di rumah sakit, informasi yang didapatkan bahwa belum dibuat. Brip Kamario menambahkan, kasus tersebut rupanya telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun laporan belum ditarik, sehingga proses hukum atas kasus ini akan diteruskan hingga ke pengadilan. Sejauh ini ada empat orang saksi yang telah diperiksa, baik saksi yang berada di lokasi kejadian, hingga saksi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Masalah ini sebenarnya sudah ada etiket baik dari pelaku dan korban roha, informasi yang kami dapat bahwa perkara ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tapi berhubung ini sudah dilaporkan secara resmi, jadi kami tetap lanjutkan sampai di proses peradilan, pengadilan. Jadi status ini tetap jalan? Tetap kami jalankan. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka EP disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal atas perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Givenly France mengabarkan.